Kita punya informasi yang bahagia nih, kalau kemarin sempat dijemput pada saat pulang dari kampung halaman ya. Dan kali ini setelah kembali ke Indonesia, Gaston, Juppe langsung mengajak Gaston untuk melakukan fitting baju pengantin. Bukan hanya mempersiapkan baju mereka berdua untuk pernikahannya aja, tapi di sini Juppe dan Gaston juga mempersiapkan baju untuk orang tua mereka. Juppe dan Gaston Ini kayak kiri-kiri, ya kayak kiri-kiri, terus Juppe kan ada warna merah ya, merah kalendino, aku ambil merah kalendino ini dan Juppe. Kalau obiknya ini, aku kasih ini supaya lebih terang, dan saya kasih dia warnanya lebih besar merah. Tapi di sini, di arah satu tangannya ada mix, aku sama merah, biar meci sama Juppe, ya. Supaya nggak kalah sama Juppe, saya kasih soros yang gede, dan gue beli keren. Oh, cucok kan? Oh, nggak mau kalah, dia sedia. Berarti saya harus dibikian warna lagi, kalau begini ini tantangan buat saya nih. Apanya Bilik Cong sama Arinaldi harus lebih spekta lagi. Jadi kita lihat siapa yang paling keren. Bukan dengan baju nih, sih. Ini buat pembakaran, buat pembakaran, pasti ada pembakaran, pasti ada pembakaran, pasti ada pembakaran, lain-lain lagi. Ini untuk acara nama-nama. Itu sampai setoplas, biasanya. Setoplas habis. Ini memang juga butuh juga fitting baju buat Gaston itu karena, ya, biar dia serp juga, gitu. Kayak gimana sih bajunya seperti apa, karena aku yang pilih maunya begini, gitu loh. Dia itu selera paling ribet. Susah ya, susah sekali. Saya kadang-kadang lebih susah daripada dia. Kalau masalah baju, dia lebih susah. Tapi kalau masalah yang lain, kamu gampang, ya. Ternyata, surprise banget. Kalau, I mean, bisa, apa namanya, apa yang ada di otak kita, apa yang kita inginkan berdua, boom, jadi dan tanpa bilang, ini gak suka, itu gak suka, semuanya melebihi ekspektasi kita justru lebih bagus dari apa yang kita inginkan. Gak nyangka ya, bisa baju ya semua, eh, semuanya, eh, perfect, bahasa ya. Eh, gak nyangka bisa, eh, karena susah kadang-kadang kita jelasin sama, sama desainnya, eh, apa yang ada di otak kita, ya. Tapi, hari ini saya fitting semua, spetakuler. Harga spesial. Coba, coba, gak, seharusnya berapa? Sekitar, seharusnya? Murah, tidak ada murah ini. Kenapa? Gak, ini mahal pasti, aku yakin banget. Kalau bikinan koko itu pasti mahal yang, tapi gini, mahal tapi ini kan seumur hidup. Ya kan, jadi kita juga kayak aku juga pake baju gak mau yang sama dengan yang lain Pokoknya harus spesial gitu loh Dan ini terrealisasikan Ini juga yang sama ini Iya, beda semuanya Ini yang pertama kali saya jadi Ini yang pertama yang the best for you Di dunia ini pertama kali bajunya, jadi saya seneng banget Kalau mama udah jadi baju, papa belum Karena kan papa lagi kritis kan di rumah sakit Jadi nanti aku minta sama koko anak buahnya fitting di rumah sakit aja gitu loh Karena gak bisa kita paksa papa kesini juga Kalau papa pasti aku bersyukur juga Koko mau kirim anak buahnya Aku bisa kirim Anak buahnya untuk fitting Fitting di rumah sakit Nah kalau papa tiri saya Pasti nanti datang sendiri yang DJI ya Gitu Saya bersyukur banget deh Saya bersyukur bahwa Tenang aja Dia bilang tenang Jadi ini memang Tuhan bener-bener kasih jalan yang gampang Misalnya segala sesuatu yang terlambat Segala sesuatu kegagalan Itu bukan berarti itu apa namanya In the end of the story Bukan Itu mungkin ada cerita yang lebih baik dari semuanya Ternyata benar Jadi kalau ada orang bilang katanya gagal lagi-gagal lagi Bahwa saya Alhamdulillah kemarin itu gagal Ternyata apa Ini untuk dikasih nafas buat Gaston juga 4 hari Supaya dia recovery stamina dia Kan dia harus kuat ya bang Misalnya Ternyata benar-benar Ya saya selalu sedia Pertama kali Ketimuskuli Saya selalu sedia Dari mental ya kita Siap dari hati Tidak ada yang penting Keluarga dari Argentina Di lambaran ini Mereka 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 Tapi Untuk pernikahan Mereka pasti datang Tapi Mereka Mereka Cuman Orantua saya Itu aja Papas Sama mama saya Yang mereka datang Kakak sama Dua kakak Saya Yang gak datang Karena ya Mereka harus Kerja susah ya Mereka punya anak Banyak Banyak kesibukan Berarti 90% Satu lagi Semua itu bisa ada kemungkinan Atas izin Allah Udah Pokoknya itu semuanya Atas izin Allah Kalau memang berkehendak Tanggal 4 Jadilah semuanya Kalo ngomongin mereka Berdua gak ada habisnya Perjuangan cinta mereka Luar biasa Mulai dari Apa namanya Dikalikunya ya teme Panjang banget Ibunya Juppe Gak setuju Sampai akhirnya ini Akhir tahun 2013 Pulang ke Argentina Jadi berkah Buat Juppe dan Gaston Mudah-mudahan Bisa lancar Sampai pernikahan nanti Dan rencananya Saya kemarin Beberapa hari yang lalu Sempat ngobrol sama Juppe Karena kebetulan Kita satu manajemen Rencananya pernikahan mereka Akan dilangsungkan di Eropa Wow Kita tunggu aja Di Eropa Di Eropa Wah yaudah Oke Kalo kata Juppe Kita mau diundang nih Entertainment Hah bener Hah Iya asik Gak tapi begini sih Karena gini kan Perjuangan Gak tau ya Saya selalu look up Sama orang-orang yang Struggle Buat cintanya mereka Dan sebagainya gitu Dan menurut saya Juppe ini orang yang keke Keke dalam artian gini Karena dia tau yang Oke kayaknya Gaston He's the one for me Walaupun akhirnya pertentangan Dan sebagainya Tapi mungkin akhirnya Time will tell Waktu juga yang akan Membuktiin semuanya Semoga lancar gitu kan Terus mendapatkan berkah Doa, restu Dan sebagainya Dari semua orang Terutama dari orang tua Makanya Perjuangkan apa yang harus Kamu perjuangkan Silahkan Tami diperjuangkan Okay Okay Terima kasih telah menonton